Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku pengen minta tepuk tangannya dulu buat Bapak Roy Suryo Spesial, spesial Jujur Pak, ini jujur banget Pak Roy Suryo itu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup aku Serius, ini benar, ini benar Pasti gara-gara video bokep lagi Enggak, buat kecilan Benar, benar, benar Pak Benar, benar, benar Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena waktu aku SMP, aku tuh bercita-cita menjadi pakar telematika Sampai aku SMK itu ngambil jurusan TKJ Pengen banget aku kayak Pak Roy Suryo gitu bisa tiap hari nonton bokep kan Skandal artis gitu Sekarang skandal artis Pengen kan, pengen kan? Pengen ya Iya, benar Benar Pak Benar Pak Iya, tapi akhirnya aku tahu kalau ternyata kerjanya pakar telematika itu bukan itu doang ya Pak Iya, itu hobi doang ya Pak Bacar dong aku masih SMP gak tahu apa-apa kan? Aku mikirnya itu doang Ternyata banyak gitu Lagian Pak Roy Suryo seringnya itu doang kan? Iya Maksudnya Iya gak ada yang lain kan? Coba gitu sekali-sekali ungkap fakta gitu 110 juta orang yang setuju tiga periode itu fiktif gitu misalnya Kurang bahasa kan? Iya Soalnya takut Pak Ya tapi itu kan misalnya aja Pak Kan kata Pak Luhut ada Kata Pak Luhut ada Ya aku mah kalau kata Pak Luhut mah percaya-percaya Percaya aku kalau kata Pak Luhut mah Daripada jadi kayak Aris Asar kan Mending percaya-percaya aja aku mah Iya lah Percaya Pak Luhut mah mantap lah Jangan diborgol ntar Takut Takut lah gila Takut Pak Tapi ya benar gitu Orang-orang juga banyak keremehin kerjaan Pak Roy gitu Ya itu masalah bokep tadi Pak Orang ngiranya itu doang gitu Padahal susah kerjaannya Susah banget Kenapa aku bilang susah kerja di dunia IT Karena aku ngambil jurusan TKJ Gak naik kelas dua kali Gak sampe Gak cuman sampe disitu Aku di DO Gak lulus aku Karena aku gak bisa tuh Ngapalin coding tuh Gak bisa Aku gak Kalau DO dua kali Cocok jadi ketua partai Nah Cocok jadi ketua partai DO Ijazah tinggal nembak Nah Mantap Cocok Soalnya mau jadi IT susah Susah Pak Mending jadi ketua partai Mantap partai Tinggal sarungan dan dikemah Soalnya kalau mau jadi IT susah Harus hafal coding Aku mah coding gak hafal Tapi Indonesia Raya hafal aku Pak Apa hal Aman lah Tapi emang Emang gitu Aku tuh banyak panutan dari Pejabat-pejabat era Pemerintahan Pak SBY gitu Ya serius Bahkan Pak SBY nya sendiri tuh Panutan aku Aku tuh ngefans banget sama Pak SBY Sampai playlist lagu aku tuh Lagu dia semua Ya Lagu Pak SBY semua Playlist lagu Spotify Juk semuanya lagu Pak SBY Gak boleh lagu lain Gak boleh Bahkan menurut aku lagunya Pak SBY itu Lebih bagus dari pemerintahannya Makanya aku pas ngeliat Pak AHY sekarang Aku mikir Kayaknya Pak AHY ini Lebih diturunin bakat musiknya Dibandingin politik Makanya aku Pas ngeliat AHY siap Kayaknya siap bikin album deh harusnya Aku juga ketawa kok mas Tapi enggak ini Ini tanpa mengurangi rasa hormat Pak SBY ya Itu tadi emang bercandaan doang Entah Pak SBY atau orang-orang yang ngefans sama Pak SBY itu bercandaan doang Ya aku juga sejujurnya gak tau pemerintahan Pak SBY bagus apa enggak Aku gak tau Yang aku tau ngomongin pemerintahan Pak SBY lebih aman dari ngomongin pemerintahan sekarang Lebih aman Lebih aman Tapi bukan salah pemerintah yang sekarang Tapi salah fans fanatiknya Menurut aku salah fans fanatiknya Fans Pak Jokowi itu Kayak supporter bola loh Brutal Sumpah Aku gak kaget kalau suatu saat ada ultras Jokowi Gak kaget aku Gak kaget sumpah Kenapa aku bisa ngomong gitu ya Pak Karena aku pernah di DM Sama fansnya Pak Jokowi Gara-gara aku bikin video Pura-pura video kalian sama Pak Jokowi Di DM sama dia Apa-apaan maksud lu bikin video gitu Tentang Pak Jokowi Kalau berani kirim alamat lengkap lu Kita berantem Ya Allah Kan aku bikin videonya tentang Pak Jokowi Kenapa dia yang ngajakin aku berantem ya Harusnya yang berhak ngajakin aku berantem Pak Jokowi dong Meskipun gak mungkin Meskipun gak mungkin Pak Sebenernya kayak sang label adil umurnya dekat gitu Di DM gitu loh Gila aku di DM ditantangin berantem Pak Maksud aku tuh lahir gede di Palembang Di DM ditantangin berantem gitu Aku langsung keinget Ayah aku orang Jawa gitu Kena juga jadi mental aku Takut juga aku Tapi emang pada akhirnya aku kirim Pak alamatnya Aku berani Aku kirim alamatnya alamat lengkap Jalan ini, nomor ini, RT ini, RW ini, Kelurahan ini, Kecamatan ini Lengkap selengkap-lengkapnya Tapi aku bedain tiga nomor Biar bisa ngintip dulu badannya gede apa enggak Bisa ngukur nih Tapi alasan aku ngirim bukan karena aku sok jagoan Berani berantem Karena waktu itu teman satu kontrakan aku Namanya Bonar Manalu Batak asli Aku punya Al Gojo Makanya aku berani Ya kan orang Indonesia kan gitu Pak Kalau ada keturunan Jawa yang dicari banyak orang Pasti yang pasang badan orang Batak Di podcast Om Deddy Sekian aku aja, makasih Oke Cocok Gimana Pak? Pak Adi udah datang, bagus Iya Mantap ya Kalau kata pemerintah kemarin Lanjutkan Lanjutkan Bisa aja nih oposisi satu-satunya Oposisi satu-satunya Tapi yang kedua sudah enggak lanjutkan lagi Lanutan Iya lanutan Saya enggak ada JK nya Tanpa JK Iya Kemudian Semudian Yang kedua Semudian 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 Terima kasih.